Ya kalau ditanya progres, ya kami harus jawab jujur bahwa ini mendadak. Sebenarnya sudah ada pemerhatian lisan, tapi karena secara ke pemerintahan tidak ada selatu, jadi kami tidak terlalu gegabah untuk mengatakan memastikan Presiden Joghoy datang ke September. Hanya karena sore ini, tes landasan oleh pesawat kepresidenan sudah dilakukan dan sudah kembali GND dengan beberapa protokoler Presiden dan tim Presiden Pembangsa sudah ada di Sumber Timur yang menyatakan bahwa Presiden Joghoy akan datang berkunjung ke Sumber Timur. Jadi berkunjungnya dalam rangka untuk panen raya sore ini dengan melihat pasar di Kota Wengaku. Dalam waktu sikat, ya kami Pemda harus bisa mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi berdasarkan informasi yang kami peroleh. Karena pada hari ini juga, Bupati Sumber Timur, Kapolres dengan Dandim ada menghadiri upacara peringatan hari Pencesila 1 Juni di Kabupaten Nendek. Dan setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Dandim dan Pak Bupati, beliau bertiga besok akan kembali ke Goyangapu dalam rangka untuk menyiapkan kunjungan Presiden kita. Jadi kami malam ini sudah bicarakan bersama dengan Pak Wakak Polka, Kapolres, Kas Jim dan seluruh Pemda untuk persiapan draft awal untuk bagaimana cara menjemput beliau dengan cara Sumber Timur dan draft ini akan disesuaikan dengan draft protokol FK Presiden. Jadi draft ini draft awal, jadi kami tidak bisa mengatur tentang protokol FK Presiden dan harus ke mana, jam berapa, ya kita siapkan saja apa yang diusukan Pemda akan disesuaikan dengan protokol FK Presiden tanggal 1 Juni sore. Setelah beliau informasinya dari ND, NDK Bajawa, Bajawa ke Sumber Timur. Ya mungkin sementara informasi seperti itu. Kalau persiapan Pemda sendiri seperti apa? Kalau persiapan Pemda sendiri seperti apa? Kalau persiapan Pemda, ya dengan waktu yang terbatas dan terkesan terburuk, ya kami Sumber Timur bangga Presiden akan hadir dan kami akan mempersiapkan semampu yang kami bisa lakukan bagaimana menjemput seorang Presiden di sebuah daerah. Mungkin pesan untuk masyarakat Sumber Timur ini kan kunjungan Presiden. Tidak setiap saat, Bapak? Ya kalau pesan untuk Sumber Timur, masyarakat Sumber Timur, ya mari dengan hati yang ringgir, yang gembira bahwa saat ini baru kita bisa melihat secara langsung Presiden kita, mari kita berbondong-bondong untuk menjemput beliau dengan kondisi tertib dan aman, tidak berdasarkan, ya kita boleh bangga, tapi tidak boleh menghambat perjalanan atau kunjungan beliau di daerah kita.